Hingga Rebu Sore, ada 11 warga yang telah positif terpapar virus corona atau COVID-19 di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyiapkan upaya penanganan termasuk skenario terburuknya. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang mencapai lebih dari 48 juta jiwa, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih siaga satu dalam penanganan wabah virus corona. Berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 atau PIKOBAR, hingga 18 Maret 2020, orang dalam pengawasan atau ODP di Jawa Barat mencapai 1.004 kasus. 101 kasus dikategorikan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP, dan 11 orang telah dinyatakan positif terpapar virus corona. Sejumlah kasus itu tersebar di berbagai daerah, seperti di wilayah Karawang, Bandung Barat, Kota Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, Cirebon, dan Purwakarta. Ridwan Kamil memastikan Jawa Barat akan tetap siaga. Bahwa kami sedang menyiapkan skenario terburuk, jika pasien positif ada 100 penyebaran perawatan di mana, kalau 500 kira-kira skenario seperti apa, dan kalau misalkan seribu ke atas kira-kira penanganannya seperti apa, sudah kami paparkan juga. Dan kami mendiskusikan tadi, mungkin yang menjadi top of mind warga, tentang lockdown, tidak lockdown, juga kami arahkan kita mengikuti kewenangan pemerintah pusat, tapi kalau terburuk kita harus juga siap, sehingga masyarakat bisa mengikuti dengan baik. Salah satu skenario yang disiapkan Emil adalah kesiapan rumah sakit Hasan Sadikin Bandung sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Barat. Menurutnya, seluruh ruangan akan dijadikan tempat isolasi pasien jika angka warga Jabar yang terpapar virus corona meningkat tajam di Jawa Barat. Rumah Hasan Sadikin ada setiga skenario. Sekarang dengan posisi hari ini, kemudian kalau ternyata bertambah, itu nanti seluruh gedung di Kemuning namanya, dengan total 250 bed, itu akan dikonversi menjadi gedung COVID-19. Sehingga pasien-pasien TBC atau lain-lain yang sekarang masih bergampingan dengan ruang isolasi, itu akan digeser ke rumah sakit-rumah sakit lain. Sehingga fokus. Dan kalau suatu hari masih butuh, maka kita akan deklarasikan seluruh ruang perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin itu akan menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Selain rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, masih ada tujuh rumah sakit rujukan lain di Jawa Barat, seperti di Garut, Bogor, Sukabumi, Cimahi, Indramayu, dan Cirebon. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.